selamat menikmati di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisa setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut kemudian yang Anda lakukan adalah apakah A. meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil B. menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut C. meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi atau opsi D meminta masukan dari mereka melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama C. meminta masukan dari mereka dan membuat kebijakan dan membuat kebijakan yang telah disepakati bersama soal nomor 2 Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif usia mereka jauh lebih tua daripada Anda bagaimana strategi Anda apakah A. memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak sepertinya tidak ya kemudian yang mengikuti kehendak Anda maksudnya yang B. mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah C. mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab D. mendiskuskan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin dan jawaban yang paling tepat adalah yang D karena disini jawabannya sangat bijak sekali kita mendiskuskan apa hambatan selama ini dan kita bersama-sama mencari solusi serta kita juga tak lupa mengevaluasi secara rutin soal nomor 3 saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat yang D. senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat C. memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial atau D. mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya jawaban yang tepat adalah yang B senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat nah karena disini yang dikatakan orang kreatif itu identik dengan karya-karya ya teman-teman jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat soal selanjutnya nomor 4 Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan yang Anda lakukan adalah apakah A. tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja yang B. meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik yang C. melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan atau yang D. menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik jawaban yang tepat adalah yang C. melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan soal nomor 5 beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sikap Anda adalah A. saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkelukesah kapanpun mereka membutuhkan yang B. hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan yang C. selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka atau D. bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan dan jawaban yang tepat adalah yang D. bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan soal nomor 6 Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan yang Anda lakukan adalah A. saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru yang B. saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya C. saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut terkadang modifikasi kecil sudah cukup atau yang D. mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain jawaban yang tepat adalah yang C. saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut terkadang modifikasi kecil sudah cukup soal selanjutnya nomor 7 Adira adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya setelah selesai kuliah dia ingin melanjutkan sekolah spesialis tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut menurut Anda tindakan panitia seleksi itu yang A. sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien yang B. tidak tepat karena melanggar hak asasi manusia C. seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa atau yang D. seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Adira jawabannya adalah yang C. seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa soal nomor 8 dalam suatu rapat dewan guru pendapat saya ditolak oleh peserta rapat sikap yang akan saya lakukan adalah A. berlapang dada menerima penolakan itu B. tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat C. berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya atau yang D. menghargai perbedaan pendapat jawaban yang paling tepat disini adalah yang A. berlapang dada menerima penolakan itu soal nomor selanjutnya 9. prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan B. sesuai dengan perintah dan arahan atasan C. menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman D. melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien jawaban yang tepat adalah yang D. melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien soal terakhir nomor 10 vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu tindakan yang saya lakukan adalah A. meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan B. meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu C. meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan D. meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik jawaban yang tepat disini adalah yang D. meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik Sampai disini pembahasan Semoga bermanfaat Semoga teman-teman yang menonton video ini dimudahkan dalam tes P3K nanti maupun tes CPNS nya ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum 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 Wr Wb Terima kasih.